Intro Selamat siang, selamat meditasi Selamat siang Maaf nih udah berkali-kali dipanggil Karena kemarin tengiangnya Pak Ormo, besok saya suruh Ibu Feru datang Akhirnya saya angkat tangan Ya saya mau sedikit sharing Saya sakit lupus di tahun 97 Waktu itu masih belum umum ya Otoimum Sakit lupusnya sih Lupusnya itu terkenal Waktu itu film lupus ada ya Pas mendengar itu kaget Semua kaget Saya juga kaget Kebetulan Waktu itu saya gak tahu Sakit lupus itu apa Saya ngilu di setiap sendi Jadi minum Misalkan Ibu Mertua Minum obat Cina Obat China itu kan Makan satu botol abis Setelah satu botol abis Kamu Berdua atau tiga botol Karena tidak ketahuan sakitnya apa Jadi tambah parah mungkin ya Lupusnya Karena penyakit itu tambah parah Kita kan gak tahu itu sakit lupus Jumur matahari Supresnya tambah Makan obat salah Sehingga mengganggu emang Cuman karena ada karma baik Akhirnya ketemu dokter Untuk cek Cek DNA Ketauanlah saya Saya autoimun Setelah itu Saya jerawat rumah sakit Sini semua pada bedara dulu Bedara semua Urus Gak nafsu makan Muntah Karena lupus itu kan Mengganggu Semua organ Jadi antibodi kita Nyerang badan kita sendiri Gak ketahuan kan Akhirnya masuk rumah sakit Karena saya memang tipenya Semangat kali Masuk rumah sakit Saya anggap rumah sakit itu hotel Akhirnya saya berobat Berobat Lumayan Bagus lagi Setelah Tiga tahun yang tahun 2000 Karena akar masalahnya masih ada Pikiran harmonisnya belum ada Jadi kan stressnya kambuh Itu parah Parah saya sampai tidak bisa jalan Berbaring Dan kemudian Ibu Weni Menyarankan saya Untuk ikut meditasi Saya pikir Daripada setiap hari Rasanya Badan seluruhnya gak enak Gak bisa jalan Hidup gak Mati gak Gak enak Akhirnya saya pikir Oke lah meditasi Saya gak pikir sembuh Yang penting Kalau ikut meditasi Karena kan saya pas buddhist Saya tahu Kalau dengan meditasi Pikiran kan jadi Bisa tenang Paling gak Kalau mau berpindah alam pun Saya tenang Gak kacau Waktu itu kan pikiran kacau Sehingga kan sakit Tampak parah Akhirnya saya ikut meditasi Ibu Weni Telepon ke Kebetulan karma baik Berbuah Kenal dengan Pak Berta Datang ke rumah saya Melihat saya Kalau menurut Ibu Weni Saya dua bulan lagi Enggak Nanti lupa Penangis Dicerita setelah saya sembuh Dicerita Saya udah kurus Bangun tidur Gak bisa jalan Diangkat dulu Baru saya bisa bangun Kebetulan tangan saya Waktu itu masih oke Cuman kaki Taki saya gak bisa jalan Karena Lupus itu memang begitu Menyerang semuanya Ginjal saya kena waktu itu Sehingga bocoy Sampai minum pun Saya tidak bisa minum Harus diganti Tual-tual air Gitu kan Kalau kaus Tual air Kadang kita udah makan obat Minum Udah makan buah Saya kan makan obat Makan makanan Itu kita Kita susun setiap hari Supaya Sehat Teman badan tetap Obat segini Setiap makan obat Seluruh badan bergetar Saya kalau makan obat Mau dibuang Cuman kata dokter Obat itu Bukan makan seumur hidup Lebih stres Lebih stres Setiap hari Baca doka Baca doa Semoga obat ini Menjadi sehat Buat tubuh Setiap kali begitu aja kan Telen Kadang-kadang Pikiran gak harmonis Pengen dibuang Cuman kalau dibuang Saya gak akan Sehat Dan anggap waktu itu Masih kecil kan Akhirnya minum Kebetulan Pak Merta datang Mengecek Lalu Ibu Almarhum Ibu Komar juga datang Dia ajarkan saya Kebetulan Ibu Komar seneng Karena gak tahu kenapa Waktu diajar meditasi Saya itu seneng Seneng dan saya rajin Sehari Saya bisa tiga kali Walaupun sakit Walaupun waktu mau bangun Diangkat dulu Duduk Di ranjang Ya setelah itu Ada kemajuan Ibu Komar seneng Dengan saya Akhirnya Ajak saya untuk ikut Tapa Brata Ikut Tapa Brata Saya ikut Waktu itu ikut Tapa Brata Tidak bisa jalan Saya dibopong Bopong dengan mobil Dengan Pak Korlo Ketemu ya Duduk Dia ada kursi ya Pak Ya kursi Duduk Pas mau bangun Dibangun Cuman waktu meditasi itu Saya seneng Mendengar cerama Pak Merta Mendengar urayanya Kan Oh memang begitu nih Ini yang saya suka Sepertinya Bener banget ini meditasi Akhirnya Seinget saya Saya itu meditasi Tidak pernah bergerak Makanya Pak Korlo Bila kayak patung Tidak tahu kenapa Saya demen Duduk Setiap duduk Saya demen Duduk posisinya itu Kalau saya bergerak Malah saya sakit Karena seluruh kaki saya ini sakit Badang semua sakit Sakit sekali Seperti Diiris Setiap kali meditasi Terasa teriris Cuma karena Pak Merta bilang Rasakan Supaya Anicanya Kita tahu Malah kita tidak tahu Bagaimana Anicanya Pokoknya sakitnya Aku pikir Aku rasakan Sakit Di sini sakit Di sini sakit Aku jalanin Jalanin apa yang di Kasih tahu oleh Pak Merta Terus Berelang-elang Tidak lama kemudian Setelah Hari ke enam Saya bisa jalan Pelahan Senang juga Saya bisa Berarti bisa sembuh nih Yang penting Rajin Akhirnya saya praktek Setiap hari Di rumah Seperti itu Sampai akhirnya Terus Dokter saya Waktu itu Pak Abdul Muttalib Dokter Abdul Muttalib Kaget Fero Udah bagus ya Fero Dulu hasil lab Selalu merah Kalau lihat hasil lab Gak berani Gak melihat Gak melihat Bodo amat Yang penting Aku masih hidup Masih ada nafas Masih happy Bisa mintasi Akhirnya Pas dicek Bagus Akhirnya Waktu itu Saya pernah disuruh Kemo Sebelum meditasi Saya jalan Kemo Gak tahu Kenapa Dokter Suruh saya Untuk kemo Akhirnya Setelah saya Meditasi Saya rasa Bagus Gak mau Di kemo Lagi Saya tawar Tawar Sama dokter Dokter Gak usah kemo Lagi dokter Kayaknya saya Udah bagus Karena Waktu Di kemo Seluruh badan Rasanya Motok Kita Diancurin Dari dalam Akhirnya Dokter Gak apa Fero Kuat Kuat dok Sayang Sudah meditasi Rasanya Enak Saya coba Aja dok Oke Dikasih Untuk Dan saya Gak bisa Tawar Tawar Kali Kalau kemo Mesti abis Akhirnya Dikasih Saya Jalami Rajin Ya Akhirnya Tambah Sembuh Dan tambah Sembuh Dan Bonus Saya Tambah Pikiran Harmonis Tambah Bagus Terima Anicap Terima Anicap Saya Waktu itu Ada masalah Dengan Suami Kaget Gak Percaya Semua Gak Yang Percaya Saya Dan Suami Bisa Bisa Terjadi Ada Will Gak Gak Percaya Maka Itu Yang Membuat Saya Tidak Bisa Terima Di bawah Sadar Padahal Biasa Saya Happy Saya Berbuat Baik Saya Kebihara Saya Bantu Wihara Saya Jualan Tetri Segala Tapi Kenapa Benda Baik Baik Mungkin Itu Di bawah Sadar Tidak Bisa Terima Karena Memang Saya Tidak Suka Kalau Hidup Yang Tidak Bagus Dari 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 Mertua Saya Saya Ipar Saya Suatu hari Terjadi Begitu Kaget Kaget Sekali Akhirnya Dengan Berjalannya Waktu Yang Tambah Baik Sehingga Saya Ketemu Dengan Ibu Ini Dan Saya Bisa Bekerja Jadi Sekretaris Ya Sebenarnya Saya Masih Bekerja Dengan Ibu Ini Saya Bekerja Bisa Terus Kadang-kadang Kita Waktu Itu Kebetulan Saya Orang Memang Aktif Saya Buat Makanan Jual Siomai Jual Basso Gorel Pagi Pandemi Rame Banget Mungkin Terlalu Capek Juga Karena Saya Terlalu Akhirnya Karena Dengan Meditasi Saya Bisa Berpikir Oh Ini Tidak Boleh Terlalu Capek Saya Harus Waktu Meditasi Kita Harus Lebih Banyak Kalau Terlalu Capek Kita Harus Banyakin Meditasi Sehingga Ya Sampai Sekarang Saya Bisa Seperti Ini Itu Aja Dan Saran Saya Kalau Bermeditasi Sebenarnya Jangan Ganti Posisi Lebih Bagus Sehingga Kita Bisa Bentuk Dari Mulang Memang Sakit Kalau Kita Mulang Balik Pindah Itu Perasaan Sakit Terus Kalau Kita Sudah Satu Kali Masalah Memulang Tahan Oke Ganti Cuma Setelah Dua Kali Lebih Enak Itu Ditahan Tahan Sehingga Dapat Satu Posisi Yang Enak Saya Tidak Tidak Selain Kalau Saya Sebenarnya Side By Side Cuma Saya Ganti Begini Karena Pak Berta Dila Bagus Saya Kan Ganti Ganti Supaya Balance Ya Itu Sih Sharing Dari Saya Dan Satu Lagi Saya Mau Cerita Saya Semenjak Belajar Meditasi Itu Banyak Banyak Mapa Tidak Ijin Mapa Mengajar Orang Kanker Ini Kamu Bantu Ya Tadi Tidak Berani Berbuat Baik Boleh Boleh Jair Saya Bantu Kanker Paru Paru Saya Bantu Meditasi Mungkin Dia Tidak Rajin Jadi 7 Tahun Anak Sangat Bersyukur Bisa Itu Panjang Udah Usia 70 Tahun Ada Kanker Nasofaring Memang Tergantung Kita Sama Tergantung Yang Di Atas Memang Kalau Umur Kita Sudah Sampai Kita Tidak Bisa Bilang Kalau Dulu Saya Waktu Meditasi Tidak Bikir Mau Sembuh Yang Penting Pikiran Saya Tenang Sehingga Waktu Pergi Kita Bisa Tidak Takut Kalau Menurut Ajaran Budis Waktu Pergi Kita Harus Tenang Bagaimana Tenang Kalau Keadaan Tidak Enakan Jadi Saya Belajar Meditasi Kebetulan Bersyukur Dengan Meditasi Saya Bisa Lebih Sehat Pikiran Lebih Harmonis Kita Sebenarnya Kepengennya Baik Terus Karena Belum Pikiran Belum Suci Kadang Pihak Luar Mengganggu Belum Bisa Tenang Akhirnya Dipikir Dipikir Jadi Ada Memori Buruk Terus Keluar Sekarang Saya Bertekat Kalau Saya Meditasi Setiap Meditasi Saya Menyatakan Suatu Hari Saya Kepengen Apapun Yang Terjadi Orang Mau Bilang Apa Orang Mau Berbicara Apa Yang Penting Saya Berpikir Baik Itu Susah Sekali Memang Harus Tenang Karena Orang Sakit Lupus Biasanya Dipikiran Selalu Bikir Saya Tidak Salah Kenapa Dia Salah Orang Lupus Banyaknya Memakan Diri Sendiri Dirinya Baik Ke Orang Tapi Pikirannya Karena Belum Suci Itu Ada Yang Maksud Bikir Kenapa Padahal Saya Tidak Salah Itu Yang Saya Alami Setiap Hari Dan Saya Memang Hobi Meditasi Kalau Habis Meditasi Saya Punya Teka Semoga Saya Bisa Terima Apa Yang Dari Luar Sehingga Tidak Ganggu Pikiran Tidak Goncang Sehingga Meditasi Yang Saya Jalanin Ini Bisa Membuat Pikiran Lebih Baik Pikiran Lebih Baik Karena Hidup Waktu Meditasi Kayaknya Mudah Kalau Menurut Saya Mudah Tapi Kalau Udah Keluar Udah Ke Dunia Kok Lagi Waduh Kok Orang Baik Cuma Seperti Itu Selalu Yang Saya Pikir Kok Itu Orang Baik Tapi Kok Begitu Yang Saya Tidak Bisa Terima Itu Selalu Dalam Hati Itu Salah Saya Semua Itu Salah Kita Yang Belum Bisa Yang Bukan Pikiran Kita Orang Lain Biar Kita Ya Itu Aja Terima Kasih Tidak Tidak